Intro Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kiranya kasih dan anugrah dari Allah Bapak senantiasa kita rasakan dalam hidup kita Masih berkaitan dengan buah roh kedagingan, kali ini kita akan membahas tentang 3 golongan dosa Namun sebelum masuk ke dalam renungan, seperti biasanya kita akan memulai dengan berdoa Bapak kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Biarlah seluruh ciptaan memuji dan menyembahmu Sebab engkaulah satu-satunya Allah dan tiada yang lain yang seperti engkau Kami bersyukur ya Bapak untuk hari ini Yang mana pekerjaan-pekerjaan telah kami selesaikan Dan sebentar lagi kami bersiap untuk beristirahat Akan tetapi kami mengingat engkau dan ingin bersekutu denganmu malam ini Sehingga kami berangkat tidur dengan damai sejahteramu menyertai kami Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sahabat terkasih Kita akan membaca apa yang Alkitab tuliskan mengenai perbuatan daging Dalam Galatia 5 ayat 19-21 Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan berhala Sihir Perseteruan Perselisihan Iri hati Amara Kepentingan diri sendiri Percederaan Roh pemecah Kedengkian Kemabukan Pesta pora dan sebagainya Terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dalam daftar tersebut Terdapat paling sedikit 15 daftar perbuatan daging Akan tetapi Daftar tersebut Dapat dibagi menjadi 3 golongan dosa Yaitu Yang pertama Dosa yang berhubungan dengan moralitas Yaitu percabulan Kecemaran Dan hawa nafsu Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang imoral Yaitu berusaha memuaskan keinginan seksual Dengan kontak seksual langsung Atau dengan mengumpan materi seksual Hal-hal yang tidak suci ini Menghancurkan orang-orang yang terlibat di dalamnya Baik sebagai korban maupun pelaku Belum lagi akibat lainnya Berupa kerusakan atau penyakit pada tubuh Yang kedua Dosa yang berhubungan dengan agamawi Yaitu penyembahan berhala dan sihir Penyembahan berhala adalah menyembah sesuatu yang lain selain Allah Hal ini bisa berupa penyembahan kepada patung-patung Benda-benda keramat Materialisme Konsumerisme Dan lain sebagainya yang membuat manusia terikat Sihir adalah cara iblis untuk memaksakan kehendaknya atas kehendak seseorang Dan memaksakan emosi, perilaku, atau keadaan atas seseorang Sihir adalah pemberontakan terhadap kuasa Allah Yang ketiga Dosa yang berhubungan dengan sesama Yaitu perseteruan, perselesihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pestapora Daftar ini adalah daftar yang paling panjang dari ayat Alkitab mengenai perbuatan daging Dosa yang berhubungan dengan sesama Diakibatkan salah satu atau dua orang yang melakukannya sedang bertindak dalam kedagingan Akar dari masalah-masalah yang terjadi itu adalah keegoisan atau keakuan yang tinggi Seseorang begitu peduli pada dirinya sendiri Sehingga tidak memperhatikan orang lain Atau justru seseorang begitu rendah diri Sehingga mudah tersinggung atas apa yang dilakukan orang lain Saudara terkasih Dari tiga golongan dosa yang disebutkan Bisa dikatakan bahwa kita semua pasti melakukan beberapa hal diantaranya Tidak ada satupun dari kita yang terluput tidak melakukan hal-hal tersebut Itulah sebabnya kita membutuhkan kasih karunia dari Allah Bapak Berupa karya penebusan dosa-dosa kita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kalau tidak, pasti kita semua akan masuk neraka Saudara terkasih Demikianlah rendungan kali ini Kita akan menutup rendungan ini dengan berdoa Allah Bapak Terima kasih untuk firmanmu yang kami terima hari ini Kami sadar bahwa setiap kami Pasti ada melakukan perbuatan daging Oleh karena itu Kami membutuhkan anugerahmu untuk melepaskan kami dari konsekuensi dosa-dosa kami Terima kasih karena telah memberikan Tuhan Yesus untuk mati bagi kami Sebentar lagi kami mau beristirahat Kami mohon perlindunganmu ketika kami tertidur Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan serangan roh jahat Dan ketika kami bangun besok pagi Damai sejahtera dan sukacita dari engkau Memenuhi hati kami Serta memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari kami Kami bawa juga kehadapanmu bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Limpahkanlah berkat-berkatmu bagi Indonesia Hujan awal dan hujan akhir Pertobatan dan penuaian jiwa-jiwa di Indonesia Agar banyak orang diselamatkan Dan masuk ke dalam kerajaanmu Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa